Intro Dan sesedalapan delapan anti-teror Mabes Polri menyergap dua terduga teroris di jalan tole Eskandar, Depok, Jawa Barat. Keduanya dilumpuhkan dengan tembakan saat sedang mengendarai sepeda motor. Saat penyergapan, kedua terduga teroris melawan dan menyerang petugas menggunakan pisau komando dan senjata api. Sejumlah barang bukti juga diamankan petugas. Jenazah saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Kramatjati untuk diotopsi. Kadifu Mas Mabes Polri mengatakan, meski berhasil ditangkap, pihaknya terus meningkatkan pengawasan. Apalagi di daerah rawan. Semua fungsi pengawasan dan intel dipertajam untuk menjamin keamanan saat pilkada dari gangguan. Meski dipikian, Setio mengiminta seluruh masyarakat ikut peduli dan berperan aktif dalam mencegah aksi teror. Sebab, keamanan dan keberhasilan pilkada serentak nanti merupakan tanggung jawab bersama. Tim Liputan, Berita 1. Penangkapan terduga teroris dilakukan di Depok, Jawa Barat. Para terduga teroris ini diduga akan melakukan aksi saat pilkada Jawa Barat pada 27 Juni besok. Iya, lalu bagaimana pengamanan saat pilkada berlangsung serta apa strategi yang dilakukan kepolisian dan badan intelijen negara untuk mengamankan pesta demokrasi ini. Untuk membahasnya, siang ini sudah hadir bersama kami Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, BIN, ada Pak Wawan Purwanto, dan juga ada Humas Mabes Polri, Kombes Pol Sri Suwari. Ibu Sri dan juga Pak Wawan, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ini kalau misalnya melihat apa yang akan kita diskusikan siang ini, sebenarnya membuat kejut jantung gitu ya. Tapi bagaimana menghadirkan Ibu Sri dan Pak Wawan untuk bisa melegakan masyarakat, ini isunya bisa ditanggulangi atau tidak begitu. Nah, kita tahu balkangan ini, atau baru sebenarnya, kita tahu Pak Wawan dan juga Ibu Sri terkait dengan ditangkapnya terduga teroris di Depok, Jawa Barat. Saya mungkin ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, Anda melihat terkait dengan penangkapan terbaru ini, terkait dengan hal ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebetulnya ini kan data itu data lama ya, data lama dan terus diikuti dari pergerakan mereka, dari jalin jantung, ini kelompok jalin jantung kan, yang di Aceh itu yang latihan militi hari waktu itu di sana, dan sudah dilakukan pengejaran, dan sebagian juga sudah tertangkap. Dan ini sejumlah dari mereka masih di PU, dan pergerakan mereka diketahui juga rupanya bergerak terus. Anda melihat bahwa ini adalah rangkaian dari cerita kemarin yang belum selesai? Ya, ini kan satu kelompok yang istilahnya mereka saling kenal ya sebelumnya. Dan di jalan jantung sendiri, waktu itu kan masih 19 yang belum tertangkap. Dan rangkaian berikutnya adalah upaya-upaya penyerangan terbaru di sejumlah tempat, dan apalagi jalan pilkada ini biasa lah. Kalau aparat siaga di hati harap, tapi kalau aparat sedang sibuk di dalam perkhilatan nasional, seperti hanya pilkada ini kan, mereka berupaya untuk menyelinap demikian. Ini karenanya ini yang perlu dilakukan tetap upaya pencegahan, karena kita kalau dari sisi penindakan boleh dibilang the best-nya ya, of the world. Tapi di pencegahan ini sekarang ditambah penguatan di perundang-undangannya. Dan dengan adanya penguatan di perundang-undangan, maka fleksibilitas gerak dari aparat keamanan itu lebih bagus ketimbang sebelumnya. Dan oleh karenanya ada upaya-upaya dari sisi presur, maupun juga upaya penjejakan dan upaya mempersepit gerak. Karena yang paling utama adalah mempersepit gerak itu. Ini penangkapan ini karena juga hasil dari regulasi yang tegas itu ya, bahwa penangkapan bisa dilakukan sejak awal gitu. Oh ya, regulasi ini kan lebih memperkuat. Dan kalau kemarin itu harus ada dua bukti permulaan yang cukup, sekarang baru indikasi sudah bisa dilakukan. Tapi kita mau konfirmasi, nanti juga ke Bu Sri nanti, Pak Awan, bahwa ini masih jaringan Ansara Daulah. Oh ya, masih dalam hal yang sama. Dan mereka kan jaringan ini bisa bermacam-macam sumber. Kemudian juga regulasi baru, serta juga upaya-upaya regulasi kan sekarang tidak harus tata muka, tapi juga lewat online. Tapi ini sel baru juga? Oh enggak, ini sudah lama. Sel tidur ya? Sudah lama. Dan itulah sebabnya, maka kita juga tidak ingin istilahnya membangkitkan sel setidur. Kita tetap inginlah, supaya mereka kembali ke koridor konstitusi, kembali kepada NKRI, dan menyatu kembali dengan masyarakat, ada sesuatu yang berbeda bisa kita bicarakan. Tidak lantas dengan upaya-upaya perbenturan seperti ini. Oke, kita ke Bu Sri. Bu Sri, apa yang dilakukan oleh Polri, kemarin oleh Densus 88 anti-teror, ini memang mau mengkonfirmasi bahwa ini jemaah Ansara Daulah. Kemarin kan gembongnya di vonis hukuman mati ya, ini kemudian masih banyak, dan kenapa kemudian menyasar pilkada? Kita takut loh, orang ke TPS ini akan ada bom. Ini seperti apa polisi mengkonfirmasi ini? Tindakan kemarin, penangkapan empat orang kemarin itu mengkonfirmasi bahwa pertama, meskipun Polri disibukan oleh agenda-agenda nasional, Polri tetap bekerja. Sektor ini tidak henti. Polri sebenarnya untuk khusus terorisme menghendaki bergerak di dalam kesenyapan. Tetapi sangat tidak mungkin seringkali harus terbuka di publik karena memang kejadiannya di area publik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konfirmasi juga bahwa kombatan itu belum semuanya tertangkap. Artinya kombatan ketika ideolognya hilang satu, kombatan bisa menjadi ideolog baru. Nah ini yang coba Polri cegat dini. Jadi kalau Polri tetap melakukan pengejaran secara intensif. Nah, yang kami juga harapkan dari rekan-rekan media adalah bagaimana pola penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu mendapat proporsi sambutan yang baik, sambutan yang baik, sehingga mampu meredam semangat-semangat yang ada, ada semangat-semangat untuk melakukan hal yang sama pada sel-sel tidurnya. Nah, jangan sampai kita berkehendak bahwa penangkapan mereka, penangkapan para kombatan atau calon-calon kombatan ini diharapkan menyadarkan rekan-rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang tadi masih sel tidur. Jadi kami berharap, sangat berharap, sebenarnya Polri berharap banget bisa menangkap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Walaupun terpaksa, karena demi kemanusiaan yang lain, demi kemanusiaan, karena kalau tidak, mereka mempersenjatai diri bukan hanya dengan senjata yang hanya kenanya satu orang-satu orang ya. Tapi kalau bom, itu lebih parah. Artinya upaya humanis terlebih dahulu dilakukan. Sangat, sangat. Mengapa di jalan, dicegat, dengan harapan lebih kaget, lebih menyerah? Ternyata tidak. Jadi banyak siasat yang dilakukan oleh Polri, dipelajari kalau nangkap di rumah jauh lebih sulit, nangkap di jalan dia kaget, dan sebagainya lebih mudah menyerah. Kita berharap seperti itu. Jadi kalau kita berinteraksi dan dia tidak mengenali kita, kan itu jauh lebih mudah. Tetapi kewaspadaan mereka dan kebahagiaan mereka terhadap kematian itu membuat mereka sebegitu nekat. Jadi penghargaan mereka terhadap kehidupan itu berbeda dengan kita menghargai kehidupan. Dalam kata lain, sebenarnya juga dari Polri sendiri melakukan evaluasi-evaluasi terus terkait bagaimana untuk menangani para teroris ini seperti itu. Betul sekali. Jadi Polri itu bagaimana pola cara bertindak, istilahnya kepolisian, cara bertindak yang sangat sesuai kepentingan bersama, kepentingan nasional. Polri rugi, kalau kita pakai kata-kata rugi ya, kalau menangkap dalam keadaan meninggal. Tidak bisa menggali apa-apa begitu ya? Itu dia. Padahal Polri punya kewajiban ini untuk mengembalikan. Karena kan doktrin Polri itu love humanity. Fight crime, not fight criminal. Oke. Fight crime. Artinya apa? Help delinquents. Mereka yang belum menjadi pelaku, mari kita... Dirangkuk. Nah, itu yang dia... Makanya kenapa kalau rekan-rekan lihat, dulu dia tersangkuk, sekarang bisa akrab. Memang semestinya seperti itu. Itu, itu karena love humanity-nya itu. Itu proses deradikalisasi begitu ya akan kemudian. Tadi Pak Wawan sejenak bilang bahwa regulasi kita dengan undang-undang yang baru, ini kan seharusnya juga mempermudah, Bu Sri. Mempermudah polisi untuk... Betul sekali. Dan juga BIN untuk bisa cepat tanggap. Betul. Jadi bukan hanya mempermudah polisi, mempermudah semua stakeholder, termasuk PEMDA. Oke. Jadi PEMDA, sekarang gini, orang ini terindikasi, ketika Anda lah mengatakan saya, takfir. Iya. Berarti kan sudah ada satu pemahaman yang keliru. Historinya terlacak begitu ya. Nah, jadi dengan begitu pun, para tokoh-tokoh yang punya kompetensi untuk bisa meluruskan, bisa menyentuh. Secara dini. PEMDA pun tidak tinggal diam terhadap warganya seperti itu. Apa yang melatang belakangnya disentuh. Walaupun Polri tetap melihat dari jauh. Tetap melihat dari jauh. Artinya untuk hal-hal yang seperti itu. Siapa yang duluan mas. Jadi ada prioritas. Ada prioritas ini loh, dalam seperti ini. Nah, teman-teman BIN pun juga melakukan pemantauan. Karena tadi semua prinsip negara itu adalah menyelamatkan kemanusiaan. Itu dia. Kita hari-hari ini mungkin Elisa juga ya, takut banget ya ke TPS itu, orang-orang nonton TV, nanti ada bom yang akan meledak. Itu dia, jangan sampai isu-isu yang memang menerorkan ini, atau teror ini jadi meneror para masyarakat untuk tidak hadir dalam, ataupun dalam pesta demokrasi ini. Jadi, kita ingin tahu sebenarnya. Nanti Bu Sri juga menambahkan, tapi Pak Wawan, apakah kemudian dengan penangkapan ini memastikan bahwa tidak akan terjadi aksi teror nanti di TPS-TPS? Begini, Mas. Namanya teror itu kan dia bisa menciptakan suasana supaya dia memang takut dan mencegah. Kalau kita ketakutan, berarti dia berhasil. Ini kan kita sudah mengalami aksi seperti ini sepuluh-puluhan tahun, satu dekade lebih. Dan itu ya artinya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Betulnya, rakyat Indonesia, pada waktu pukul tambrin misalnya, malah selfie-selfie. Mereka malah... Malah buka dagangan di situ ya. Dia nggak takut sama teroris, takutnya sama Satpol PP. Ini menunjukkan bahwa Satpol PP menjadi teroris baru. Artinya, masyarakat sendiri tidak perlu takut menghadapi itu. Kita hal yang biasa. Coba lihat di Timur Tengah, di Palestine misalnya. Anak kecil main bola, begitu ada bom, dua dia berhenti sebentar. Tapi begitu baru-baru main lagi. Biasa. Tidak sesuatu yang mencegam. Dan kita sudah puluhan tahun menghadapi seperti ini, mari kita biasa untuk deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat. Tapi waspada penting. Dan semuanya akan dibantu. Oleh masyarakat, bersama. Dengan aparat keamanan ini terus ya, harus bersama. Karena lubang tikus itu yang tahu kan rumah masing-masing. Nah, di rumah masing-masing ini, kita tetap melakukan upaya-upaya. Menutup lubang-lubang dari, bareng-bareng. Dan yang paling utama adalah, agenda nasional itu jangan sampai terkacaukan oleh sebuah aksi ataupun hajat-hajat untuk sebuah teror. Karena kita tahu waktu dulu pemilu 2009, itu juga ada bom J.W. Merriott misalnya, seperti itu sudah jadi. Akan tetapi memang, tidak ketika apar sedang sibuk dihadap sesuatu, mereka berusaha seperti itu. Nah, tapi kita sudah mapping juga, terhadap lokasi-lokasi mana, dari mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Itu apa itu? Pengamaran berlapis. Ini kan, ada yang potensi ya. Kalau hijau berarti, apa, aman, clear. Kemudian kuning ya, lebih, lebih apa, perlu diwaspadai. Dan yang merah memang, ini perlu pengamaran berlapis. Dan itu, semua dikelar. Ya, juga, perat keamanan setempat juga, dipindah bersama dengan kominda, komitensi jenis daerah. Itu, di situ, stakeholder di wilayah itu, kementerian lembaga terkait di wilayah itu, tetap melakukan, apa namanya, mapping. Juga di kominpus, komitensi jenis pusat, itu barang-barang. Dari kementerian lembaga terkait, juga barang, memetakkan, dan bagaimana melakukan deteksi diri. Dan ini, karena kita juga pengalaman, sudah berpuluh-puluh tahun, menggerakkan pemilu, ya, supaya lokasi-lokasi seperti itu, terpetahkan lah ya. Dan, memang, upaya maksimal, tetap harus bersama masyarakat. Nah, itu dia, upaya bersama, dan apalagi tadi dikatakan, adanya stakeholder, yang saling mendukung, sama-sama lain, dalam hal ini, untuk menyukseskan juga, jalannya pilkada, dan penangkapan, para teroris ini. Tadi juga Anda mengatakan, ada peran masyarakat, dan juga Pemda, di dalam ini. Nah, ini seberapa besar sih, kalau kita lihat, juga dari beberapa daerah, yang memang, tertangkapnya teroris ini, salah satunya juga di Depok kemarin. Apakah ini memang, ada juga peran dari masyarakat, yang pernah menginformasikan, terkait dengan adanya, teroris di sini, dan mereka merasa aneh, dengan lingkungannya. Seperti apa sebenarnya, Bu Sri? Polri, tidak bisa bekerja, tanpa masyarakat. Relasi Polri, dan masyarakat itu, ibaratnya air dan ikan. Masyarakat itu airnya, Polri itu ikannya. Jadi, tidak mungkin, polisi itu kan, bukan tukang ramal. Pasti informasi juga datangnya, dari masyarakat. Karena, harus ada partisipasi, masyarakat. kejahatan itu kan, tumbuh, berkembang, dilakukan oleh masyarakat, dan menimpa masyarakat. Nah, dalam sini, artinya apa? Aktor keamanan yang utama, itu adalah masyarakat. Oke. Jadi itu, terkait dengan pilkada, seperti yang Pak Wawan katakan, ini adalah pesta kita. Polisi memastikan, bahwa pesta ini, akan berlangsung, dia akan berlangsung, jadi berlangsung lagi ya. Jadi, tidak perlu, tidak perlu, menakutkan diri. Karena yang menarik, yang Pak Wawan bilang tadi, kita kok puluhan tahun, bikin namanya, pesta demokrasi, biasanya kacau-kacau itu, kubu-kubuan, siapa lawan siapa, ini justru ada orang di tengah, namanya teroris. Ini berbahaya sekali begitu. Kenapa kemudian, kayak ada perubahan pola, tempat bagi teroris, untuk melakukan aksi teror. Menyerang dia, saat-saat pesta demokrasi seperti ini. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimanapun, mereka ingin menyatakan, badirnya eksis. Walaupun kita menduga, bahwa mereka sudah cukup lemah. Artinya apa? Polisi melakukan ini, pada saat yang tepat, sebelum meminta korban, sebelum memakan korban. Polisi akan mengerahkan, seluruh instrumen, dan seluruh infrastruktur yang dimiliki, seluruh sumber daya yang dimiliki, untuk memberikan jaminan keamanan, bahwa pesta demokrasi kita, memang pesta yang membahagiakan. Bukan hanya terhadap terorisme, tetapi termasuk terhadap konvensional crime, termasuk tindak pidana pemilu. Bagaimana menjamin itu, Bu Sri? Karena ini, puluhan daerah ya, puluhan daerah yang akan melakukan pilkada, tinggal beberapa hari lagi, tiga hari lagi, bagaimana kemudian menenangkan masyarakat, bahwa memang benar-benar polisi ada. Ini menjamin, karena polisi tidak seorang diri. Polisi punya rekan kerja yang lain, polisi juga punya masyarakat. Masyarakat, seperti yang saya katakan, masyarakat adalah aktor utama keamanan. Ketika yang paling bertanggung jawab terhadap dirinya, siapa? Dirinya sendiri. Tapi secara teknis, personel yang diturunkan untuk pilkada ini seperti apa? Sudah saya katakan, seluruh sumber daya Polri, yang dimiliki oleh Polri, bukan hanya institusi Polri, termasuk TNI, akan dikerahkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, yang terbaiklah, untuk memberikan jaminan bahwa, pesta demokrasi kita, pesta yang membagi. Aman. Aman ya, kalau tadi, Pak Wawan juga tadi mengatakan bahwa, memang mereka mencari satu momen, di mana adanya polisi kita yang sedang lengah, dan kita tahu bahwa, saat pilkada ini mungkin akan terpecah. Ternyata tidak lengah. Ternyata tidak lengah, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Wawan, Anda melihatnya memang, adakah ini cara terbaru mereka, ataupun Anda melihat bahwa, mereka mengambil momen pilkada, saat di mana mungkin dianggapnya, agak lengah nih, tapi ternyata tidak. Tapi Anda melihatnya, ini adalah modus baru, atau seperti apa sebenarnya? Mereka mencari sebuah pesta demokrasi, di mana masyarakat, lagi mulai turun ke jalan semua, seperti itu bisa dikatakan. Mereka memang mencari saat-saat di mana sibuk, di tengah kesibukan. Kejadian bukan saja di Indonesia, di Perancis pun mereka menyelinap di saat ada konser. Kemudian di Amerika juga ada penembakan, di mana di tengah-tengah lapangan yang sedang mengadakan pesta musik. Nah, karena apa? Konsentrasi melihat ke konser itu, nah, cuma keasikan. Nah, ini yang dia cari itu, keasikan itu. Akhirnya dia mencoba mencari dan menyelinap. Tapi kita tahu bahwa perat keamanan di Indonesia ini, kan sudah puluhan tahun menangani itu. Sehingga di saat-saat seperti itu, mesti ada pelapis lain yang siaga. Pelapis lain, sniper lain yang siaga. Demikian juga, yang melayani masyarakat tetap, dan tidak berhenti melayani masyarakat, yang analis tetap ada. Maka tidak ada kata libur. Lebaran, ya sudah namanya. Terlewat. Ya, seperti ini ya. Inilah kehidupan di mana kewajiban mengamankan 264 juta masyarakat, itu bukan pekerjaan yang ringan. Sementara jumlah dari asumsi tidak seimbang. Ketika tidak berimbangan ini tentu perlu bersama-sama tadi ya. Dengan keamanan yang lain. Dengan kementerian lembaga yang lain. BNPT sendiri mengajak 36 kementerian lembaga untuk bersatu. Kita sadari, kita ini tidak menganggap teroris ini sebagai musuh. Yang harus dilenyapkan tidak. Tapi bagaimana merangkul kembali supaya mereka menjadi soft. Orang bengkok yang harus dilurusin. Pandangan pasti berbeda. Manusia itu jari saja beda. Yang punya fungsi. Anak kembar saja berbeda. Pasti seperti itu. Apalagi dalam konsepsi pemikiran, pemikiran yang berurat berakar, yang bersendikan pada tafsir. Yang tafsir akhirnya yang berbeda dianggap kafir. Atau program tafiri. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam acara mereka. Menanggapi yang namanya pemilu pun sama. Ada yang menganggap pemilu itu haram. Dari mereka itu. Tapi tak kala ada satu lembaga. Ditutup dia mengatakan, oh tidak demokratis. Juga dia menghasil demokrasi. Kenapa dia ngomong ini tidak demokratis? Nah Pak Owen, menarik. Tadi juga menyambung yang ditanyakan Elisa. Kok kenapa ya polanya itu berubah? Kita ingat Surabaya kemarin itu. Tepat pada hari pernyataan bersama Pilkada Damai. Jawa Timur ya. Kalau kita ingat terus kemudian paginya meledak di beberapa gereja. Nah ini apakah memang semakin kesini bahwa serangan teror itu semakin apa namanya, menyerang momentum-momentum kenegaraan yang sedang kita laksanakan. Apa sebenarnya tujuannya? Kalau kita lihat dari ciri-ciri seperti ini. Sebetulnya mereka punya reguler, alternatif, dan emergensi. Serangan reguler itu utama. Kemana? Kalau reguler nggak kena, karena sudah dikasih barikade berlapis, dia dari alternatif. Alternatif juga susah masuk. Akhirnya emergensi. Dia meledak di mana-mana. Yang penting momentum harinya itu tepat. Ini yang justru dikhawatirkan. Mengapa kita ajak masyarakat? Kalau mereka lantas meledak yang emergensi, masyarakatlah yang bisa menjadi sasaran. Makanya bersama-sama masyarakat itu, kita kasih, kalau ada indikasi sesuatu, yang mencurigakan, please, sampaikan itu kepada aparat yang terdekat. Oleh karena, kita tetap sekarang mendorong. Satu kali 24 jam itu lapor. RTRB harus tahu. Karena banyak diantaranya, di tempat-tempat kota-kota besar, itu lebih cuek ya. Tidak, lulu gue-gue. Tapi, untuk masalah teror jangan. Dan ini masyarakat sekarang kita dorong. Awareness. Of security. Pada dasarnya, mereka mau. Betul. Karena, kalau dikatakan Pak Awana, mengerikan juga sebenarnya, karena ketika emergensi ini, ini bukan balik lagi ke tujuan awal dari para teroris. Itu yang memang, awalnya adalah mereka ingin plan A, yang dituju. Tapi, kemudian, bila tidak berhasil, malah akhirnya, malah masyarakat sendiri yang kena. Nah, kita akan membawasnya lebih lanjut lagi, terkait dengan ini. Usai Jeddah, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Terima kasih.